Intro Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Fethi Fajriati bersama rekan Prasetyo dalam tayangan informasi Buletin Malam. Dan pemirsa dalam setengah jam datang kami akan menyajikan serangkaian informasi aktual dari dalam dan luar negeri. Dan rekan Fethi akan mengantarkan laporan pertama tentang seruan agar terpidana Edi Tanzil segera menyerahkan diri. Silahkan Fethi. Terima kasih Fethi. Pemirsa Kejaksaan Agung mengeluarkan seruan agar terpidana Edi Tanzil alias Tan Chu Fan alias Tan Chu Hong segera menyerahkan diri. Dalam surat yang dikeluarkan tanggal 10 Mei 1996, Kejaksaan juga meminta agar masyarakat melaporkan kepada aparat jika mengetahui keberadaan Edi Tanzil saat ini. Menurut catatan Kejaksaan Agung, Edi Tanzil lahir di Ujung Pandang, tanggal 2 Februari 1954, tempat tinggal di Jalan Pecenongan nomor 35 Jakarta. Pekerjaan mantan Direktur Utama PT Pusaka Warna Poli Propilen, Komisaris Utama PT Materindo Supra Metalworks, dan Komisaris Utama PT Graha Suakarsa Prima. Mahkamah Agung melalui surat keputusan tanggal 29 September 1995 menetapkan terpidana Edi Tanzil dijatuhi pidana selama 20 tahun penjara, membayar uang pengganti sebesar 500 miliar rupiah, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara. Terpidana Edi Tanzil yang ditahan sejak tanggal 17 Februari 1994 melarikan diri dari LP Cipinang, Jakarta, hari Sabtu, tanggal 4 Mei 1996, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan sementara itu, Pangdam, maksud kami, Pangap Jenderal TNI Faisal Tanjung, menyatakan bahwa Edi Tanzil akan dikejar terus. Jika sudah berada di luar negeri, Edi Tanzil akan ditangkap melalui Interpol. Hal ini diungkapkan Faisal Tanjung, seusai membuka gerakan Manunggal KB dan Kesehatan Abri di Desa Semambung, Sidoarjo, Kamis kemarin.